Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha Harvey Muis menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Dalam Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan EOPPT Timah TBK tahun 2015 sampai tahun 2022, suami aktris Sandra Dewi itu juga langsung ditahan oleh penyidik gedung bundar tersebut. Harvey Muis mulai terlibat dalam kasus ini sejak tahun 2018-1. Dia berkomunikasi dengan Direktur Utama PT Cima, Mochitar Riza Pahlevi Tabrani MRPT, untuk mendukung operasi pertambangan ilegal di wilayah EOPPT Timah II. Setelah beberapa kali pertemuan, Harvey Muis dan MRPT menyepakati untuk menutupi kegiatan pertambangan ilegal dengan sewa menyewa peralatan peleburan Timah II. Harvey Muis kemudian menghubungi beberapa smelter termasuk PT SAP, CVVAP, PT SPS, dan PT TES untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut dua. Harvey Muis meminta pihak smelter untuk menyisikan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai Dana Corporate Social Responsibility CHE yang difasilitasi oleh manager PT KSA, Helena Limhaler, yang juga menjadi tersangka dua. Dana yang dikumpulkan ternyata disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan usaha, yaitu usaha Money Changer I pada tahun 2024. Kejaksaan agung menetapkan Harvey Muis sebagai tersangka dalam kasus ini dua. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya integritas dan kejujuran dalam bisnis, meskipun Harvey Muis adalah seorang pengusaha sukses. Keterlibatannya dalam kasus korupsi ini telah merusak reputasinya dan menimbulkan kerugian besar bagi negara.